yang disematkan atau diberikan kepada beberapa politikus dan pejabat tinggi negara yang tunggu dulu, tunggu dulu kalau bicara itu jangan pakai teks dan mengarang pakai otak kalau bicara Anipah harus tahu LPDP Indonesia ini diberikan kepada orang yang banyak luas di negara kita ini untuk mahasiswa yang berprestasi kalaupun ada individu yang berbisnis yang soal kamu berikan kepada orang politikus-politikus itu adalah mahasiswa tertentu dan itu jurusan-jurusan lu sendiri pertama ada rektor yang berkaitan dengan teroris mendukung, inilah orang-orang yang kalian dukung tetapi anda-anda semua jangan lupa makan kacang lupa kulit karena banyak sekali pemerintah ini memberikan LPDP gratis mahasiswa untuk generasi penerus bangsa agar menjadi cerdas bukan mulutnya saja yang cerdas jangan lupa ya kalian sekolah teman-teman anda yang di luar negeri yang di Amerika maupun Madrid dan negeri lainnya itu masih disubsidi diberikan gratis dari negara kita kau pikir itu uang-uang dari bapak kamu kantong bapakmu yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki subsidi dari LPDP negara ini halo mahasiswa jangan hanya pintar bicara saja ayo suarakan rebutlah segala kekuatan di negara ini untuk mengembalikan aset-aset negara atau mengembalikan pemikiran yang cerdas kepada anak-anak bangsa penerus bangsa berikutnya jangan mencontohkan anda hanya bisa berbicara saja seperti Riza Ramli seperti ini paham gak contohkanlah kalau anda itu berprestasi contohkanlah kalau anda itu bisa bicara bicara lah apa yang sebenarnya kalau ada ya tempat mahasiswa yang sebagian kalian berikan pada tikus-tikus itu adalah mahasiswa-mahasiswa tertentu ya universitas universitas tertentu kalian masih ingat orang-orang ITB seperti apa orang-orang EPB seperti apa rektor-rektornya adalah pendukung-pendukung teroris ya harus hati-hati memberikan asumsi kepada salon generasi muda berikutnya hati-hati jangan hanya pandai bicara saja kamu akan meneruskan kepemerintahan ini contohkanlah kinerja dengan bagus dan positif jangan hanya mengadu doma dengan mulut pintar saja paham? contohlah yang baik anak saya juga seorang mahasiswa S2 jangan sampai jadi seperti kalian ini menutupi ya kebenaran